Intro Ini hari terakhir Saya menyampaikan tips Tips itu saran-saran pendek Saudaraku yang penting Seandainya Ini seandainya Ya Jika lo anda itu Nanti tertinggal Waktu Yesus Datang di udara Seandainya Saya tidak menginginkan Ya Saya harap Lebih banyak persentasi Daripada orang-orang di gereja ini Sudah siap Karena beberapa gereja Tidak pernah menerangkan Tentang kedatangan Tuhan Jarang sekali Bahkan waktu saya berkorban Di satu gereja Sudah ku tentang kitab wahyu Mereka berkata Ini apa benar ini Kejadian-kejadian seperti ini Ya Roh kudus disebut Karunia Sulung Jadi sudara itu diberi hak Untuk menjadi sulung Sulung artinya Kalau buah Itu matang Lebih dulu Karena itu sudara Menjadi anak Tuhan Jangan ikut-ikutan Atau membandingkan Dengan Kristen yang lain Yang tidak matang-matang Oh dia boleh Oh dia boleh Loh itu pendeta Iya pendetanya mungkin Tidak menjadi sulung Jadi sudara Mesti Apa yang Tuhan katakan Sudara ikuti Bukan ikut pendeta Jadi sudara Mesti memenuhi Apa yang Tuhan katakan Supaya kita menjadi Buah sulung gereja Supaya kita diangkat Lebih dulu Dan orang kalau diangkat Dia akan bertemu di udara Ya Ini artinya Sudara nanti akan diubah tubuh Tubuh kita ini Tidak lagi seperti ini Nanti diubah oleh Tuhan Dengan Tubuh yang baru Ya Yang mulia Yang tidak bisa mati Yang tidak tunduk Pada hukum alam Misalnya Tidak bisa kena Gaya tarik bumi Tidak bisa dibatasi Dengan tembok Seperti Yesus Waktu dia bangkit Murid-muridnya kumpul Di Kamar yang terkunci Yesus masuk Mereka kaget Wih Hantu Kata Tuhan Enggak Bukan hantu Tapi aku memakai tubuh Yang baru Nah kita juga begitu nanti Yang sudah siap Ya Tapi kalau sudah belum siap Sudah akan mengalami Seperti ini Titik-titik ini Menjadi buah Susulan gereja Nah nanti sudah Diproses Supaya siap Nah buah-buah Itu belum matang Kenapa? Karena kurang Panas Ya Pisang misalnya Sedara Untuk mempercepat Pisang itu Supaya matang Maka pisang yang hijau-hijau Itu biasanya dimasukkan oven Atau kotak Kalau di Pasar-pasar itu Lalu dikasih Karbit Ya Karena panas Lalu matang Nah Kenapa kita bisa matang? Kalau kita mengalami Namanya Kesukaran Banyak Kalau anak-anak Dari kecil Terus enak Semua ditolongi Waduh Dia gak matang Nanti kalau ada problem Wah Dia Bingung Karena itu Anak-anak sekarang Enak Tapi kebanyakan Kurang matang Kalau orang-orang dulu itu Wah Gemblengannya Keras sekali Tapi matang Ya Nah Kita mesti menjadi Orang Kristen yang matang Kalau belum matang Ya mesti mengalami Proses seperti ini Melalui Masa kesukaran Yang sebut Tiga setengah tahun pertama Tiga setengah tahun kedua Jadi Tuhan sudah kasih Jatah Sebut Tujuh tahun Itu masa Kesukaran Nanti Untuk mematangkan Sebetulnya Itu Khusus Sebetulnya Untuk orang Israel Sebenarnya Kenapa Karena orang Israel ini Belum mau terima Yesus Sampai sekarang Hanya beberapa Gelintir Ya Oleh karena itu Tuhan nanti Tuhan Tuhan Hajar Melalui kesukaran Supaya mereka Bisa menjadi Matang Nah Dua minggu yang lalu Saya sudah katakan Beberapa poin ini Seandainya Sudah tertinggal Yang pertama Sudahku Jangan percaya Penjelasan Dari media Sekuler Ya Bila telah terjadi Rapture Nanti media-media Berkata Oh Ini Piring terbang Datang Menjemput Ini pernah terjadi Orang-orang di Amerika Dipimpin oleh Seorang PhD Itu Orang Pandesku Ya S3 Mereka semua Mati konyol Mati bunuh diri Kenapa Karena mereka Mempercayai Bahwa Ada piring terbang Akan datang Menjemput mereka Lalu mereka Bunuh diri Ya 32 orang Diketemukan Semua mati Nah Karena dipimpin Dengan Seorang yang Keliru Jadi Jangan sudah Percaya Media-media Seku Saat itu Ya Wah Kenapa Orang hilang Oh ini Ini Dulu Di Mungkin 8 9 Tahun Lalu Di Bantul Terjadi Itu namanya Seku Ladang Itu Padi Seku Lalu Terpotong Bundar Ya Jadi Malam itu Nggak tahu Gimana Pagi-pagi Mereka Loh kok Dibabat Bundar Mereka Lalu berkata Wah ini Pering terbang Nah itu Cerita-cerita Yang semacam itu Itu pasti Perbuatan Tangan orang Ya Yang mempercayai Pering terbang Ya Yang kedua Kalau saudara Nanti Sandinya Tuhan datang Buang Smartphone Saudara Yang sudah pegang Kenapa Karena disitu Sudara nanti Bisa dilacak Keberadaan Itu sama dengan Cips Sudara tidak Mau pasang Cips Tapi Sudara pegang Smartphone Ya sama saja Sudara bisa Dipantau Tempatmu Yang ketiga Kalau saat itu Ada penderitaan Jangan putus asa Dengan Membunuh diri Ya Kenapa Karena Tuhan masih Kasih kesempatan Untuk kita Bertobat Melalui roh kudus Yang bekerja Menolong Dan memberikan kita Kekuatan Seandainya Anda tertinggal Keempat Segera Bertobat Ya Bukan bunuh diri Tapi Segera Bertobat Ya Kelima Tinggalkan rumahmu Ini minggu lalu Saya katakan Cepat tinggalkan rumahmu Jauhi kota-kota besar Ya Karena disitu Pemerintahan Antikris Akan Pasti Menguasai Seperti Lot Sudara mendengar Korba-korba Minggu Suku Bapak Lot Karena tinggal Di Sodom Maka Terpaksa Suku Malaikat Tuhan Datang Menyeret dia Ayo keluar Cepat Dan begitu Keluar Suku Kota Sodom Dibakar Itu Peristiwa Real Kenapa Begitu Karena Kota Sodom Ini penuh Dengan orang Homoseksual Saat itu Karena Dua Malaikat Masuk Ke rumah Lot Sebelum mereka Orang-orang Sodom Berkata Kami Mau Pakai Dua orang Itu Nah Itu Tuhan Kasih Tahu Nanti Kalau Tuhan Mendekati Datang Itu Seperti Itu Begitu Banyak Orang Yang Seperti Itu Ya Sedara Tadi pagi Atau kemarin Saya kirim Berita Untuk Para Pemimpin Di Gereja Ini Ini Baru Terjadi Mungkin Minggu Lalu Ya Seorang Janda 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 Dari Veteran Perang Ini Janda Berjasa Karena Janda Ini Pun Kerja Di Tempat Pentagon Suaminya Juga Menjadi Marinir Dan Menjadi Veteran Dia Tinggal Di rumah Veteran Dan Dia Mengadakan Bible Study Untuk Orang-orang Veteran Itu Ya Yang Sudah Tua-tua Sudah Sudah Ada Peringatan Dari Pimpinan Itu Perempuan Ya Yang Janda Itu Itu Kalau Meneruskan Bible Study Dengan Waktu Lama Biasanya Bible Study Itu Ya Seperti Ini Satu Jam Minimal Teman Saya Di Surabaya Dua Jam Kalau PA Sudah Saya Cuma Satu Jam Itu Janda Di Ultimatum Kalau Kamu Teruskan Kamu Keluar Dari Rumah Tua Untuk Veteran Janda Itu Umur Berapa Tahun 84 Tahun Coba Bayangin Ini Terjadi Di Amerika Ini Namanya Negara Kristen Begitu Jadi Kita Mesti Mengerti Ini Sikap Sikap Yang Wih Makin Menolak Injil Tuhan Itu Terjadi Jadi Kalau Sudah Dengar Berita Berita Itu Mesti Bisa Sadar Kita Ini Pada Penghujung Jaman Kita Mesti Hati-hati Ketujuh Kita Berdoa Memohon Kekuatan Tuhan Supaya Kuat Ya Kedelapan Jangan Sudah Beribadah Ke Gedung Gereja Kalau Terjadi Rapture Kenapa Karena Gedung-gedung Gereja Nanti Akan Dikuasai Oleh Kaki Tangan Pendeta Pendeta Antikris Kaki Tangan Antikris Ya Sudarku Karena Itu Mereka Juga Akan Mengadakan Mujijian Mujian Pals Nah Ini Penting Ya Kedelapan Kesembilan Jangan Menyangkal Yesus Karena Takut Biasanya Orang itu Karena Takut Ya Kata Tuhan Orang yang Takut Itu Karena Kurang Kasih Lihat Lihat Orang Kalau Cinta Wah Enggak Takut Ya Sampai Ada Cerita Ya Romeo Juliet Sampai Ing Tai Yo Mati Bersama Itu Mereka Enggak Takut Mati Kenapa Karena Cinta Nah Kita Juga Begitu Kenapa Kita Takut Karena Kita Kurang Cinta Pada Tuhan Kalau Sudah Cinta Sama Tuhan Sudah Tidak Takut Alkita Menulis Takut Itu Karena Sudah Kekurangan Kasih Karena Sudah Menurut Tuhan Supaya Kasih Bertambah Yang Kesepuluh Tetap Berdoa Bagi Keluarga Ya Ini Berarti Sudah Mulai Jangan Memikirkan Diri Sendiri Saja Waktu Itu Sudah Mungkin Pikir Saya Sendiri Lagi Susah Kok Mikirkan Keluarga Ya Supaya Keluarga Kamu Bisa Selamat Ya Yang Tidak Terangkat Jadi Belajar Mengasihi Nah Karena Kasih Ini Penting Kesebelasku Jangan Sekali-kali Berurusan Dengan Ya Pemerintan Dunia Karena Pemerintan Dunia Ini Akan Dikuasai Oleh Antikris Ya Jadi Sudah Melihat Gambar Ini Kembal Tuhan Berkata Inilah Hari Tuhan Apa Itu Hari Tuhan Hari Dimana Permulan Tuhan Datang Di udara Sampai Nanti Seribu Tahun Itu Sebut Hari Tuhan Karena Itu Tuhan Kata Di Mata Tuhan Satu Hari Itu Sama Dengan Seribu Tahun Karena Di Akhir Seribu Tahun Ini Orang Orang Semua Orang Mati Itu Akan Bangkit Lalu Dihukum Oleh Tuhan Jadi Tuhan Itu Datang Lebih Dulu Di Udara Jemput Gerejanya Ya Lalu Tuhan Akan Datang Kedua Kali Ke Bumi Bersama Gerejanya Untuk Apa Untuk Menghancurkan Antikris Pemerintahan Antikris Dan Tuhan Akan Mendirikan Satu Kerajaan Real Di Muka Bumi Ini Seribu Tahun Lamanya Ini Benar-benar Akan Terjadi Tuhan Akan Menguasai Bumi Dan Anak-anak Tuhan Kita Yang Sudah Diubahkan Tubuhnya Ini Akan Memerintah Bersama Dengan Tuhan Nanti Ada Orang Menjadi Gubernur Ada Jadi Camat Ada Bupati Ada Ya Begitu Ya Selama Seribu Tahun Setelah Itu Bumi Kita Lalu Dibakar Diganti Oleh Tuhan Dengan Bumi Langit Yang Baru Ya Nah Itulah Tips Ya Jadi Saran-saran Pendek Supaya Sudara Itu Bisa Berhati-hati Karena Itu Lembaran Yang Dua Minggu Saya Kasih Dan Minggu Lalu Sudara Simpan Dan Juga Minggu Ini Siapa Tahu Nanti Sudara Misalnya Tertinggal Misalnya Ya Saya Tidak Orang Jawa Bilang Dunga Ke Kamu Tertinggal Enggak Saya Ingin Sudara Tidak Tertinggal Tapi Seandainya Sudara Tertinggal Sudara Punya Guideline Sudara Tahu Tidak Beli Ini Harus Begini Jadi Simpan Baik-baik Kertas Kertas Jangan Buat Oret Tapi Kalau Bisa Di Ingat Ingat Nah Ini Sekarang Yang Berikutnya Saya Ceritakan Sudara Tolak Untuk Memakai Tanda Atau Nama Atau Yang sebut Bilangan Di Tangan Atau Dahi Ya Karena Semua Manusia Akan Dicap Oleh Antikris Dimana Di Dahi Atau Di Tangan Karena Itu Sekarang Sudah Dipasang Dibaye Itu Dua Tahun Lalu Coba Kita Baca Wayu 13 Ayat 16 Dan 17 Tolong Bacakan Dan Ia Menyebabkan Sehingga Kepada Semua Orang Kecil Atau Besar Kaya Atau Miskin Merdeka Atau Hamba Diberi Tanda Pada Tangan Kanannya Atau Pada Dainya Dan Tidak Serang Pun Yang Dapat Membeli Atau Menjual Selain Daripada Mereka Yang Memakai Tanda Itu Yaitu Nama Binatang Itu Atau Bilangan Namanya Iya Dam Ayat 6 17 Dikatakan Seku Yang Memakai Tanda Itu Yaitu Nama Binatang Itu Atau Bilangan Namanya Ya Tanda Tanda Nama Bilangan Di Tangan Atau Didahi Siapa Yang Tidak Mempunyai Tanda Ini Pertama Dilarang Berdagang Ini Kalau Orang Bisnismen Dilarang Begini Wah Ya Sudahlah Pakailah Habis Dilarang Ya Gak Bisa Berdagang Kecuali Sudah Dagang Antara Yang Kenal Saja Tapi Kalau Dagang Umum Ya Yang Harus Lewat Bank Semua Harus Pakai Cips Ya Makanya Kalau Sudara Ke Amerika Sudara Bawa Uang Kontan Sudara Mesti Daftar Kalau Enggak Daftar Sudara Bisa Diambil Uang Anggota Kita Biasa Bawa Uang Berkali Kali Enggak Apa Hari Itu Memang Ada Pemeriksaan Biasanya Ada Pemeriksaan Karena Terjadi Penyelundupan Obabius Biasanya Dan Hari Itu Diperiksa Jemaat Kita Itu Bawa Persis Itu Tas Tenteng Itu Isinya Dolar Semua Ya Biasa Dia Tulis Enggak Saya Enggak Bawa Uang Lebih Dari 10 Ribu Dia Tulis Begitu Dibuka Uangnya Banyak Lalu Diambil Disisakan 10 Ribu Gigit Jari Ya Nah Zaman Itu Kata Tuhan Orang Tidak Boleh Berdagang Kalau Tidak Ada Tanda Itu Yang Kedua Ya Dibunuh Ya Dibunuh Jelas Ini Dikatakan Ya Karena Apa Karena Ayat 15 Katakan Suku Ya Siapa Yang Tidak Menyembah Patung Itu Dibunuh Ya Sehingga Mereka Semuanya Itu Suku Harus Memakai Tanda Itu Sebab Kalau Sudah Pakai Tanda Itu Juga Dipaksa Untuk Nyembah Patung Antikris Nah Kalau Tidak Mau Ya Dibunuh Wah Ini Risiko Yang Buruk Ya Nah Kita Mesti Menolak Lebih Baik Sudara Mati Daripada Masuk Neraka Ya Lebih Baik Dibunuh Tapi Masuk Sorga Itu Kata Tuhan Coba Kita Baca Wahyu 14 S9 S11 Tolong Bacakan Dan Dan Seorang Malekat Lain Malekat Ketiga Mensul Mereka Dan Berkata Dengan Suara Nyaring Jikalau Seorang Menyembah Binatang Dan Patungnya Itu Dan Menerima Tanda Pada Dainya Atau Pada Tangannya Maka Ia Akan Minum Dari Anggur Morka Allah Yang Disediakan Tanpa Campuran Dalam Cawan Morkanya Dan Ia Akan Disiksa Dengan Api Dan Belerang Di Depan Mata Malaikat Malaikat Kudus Dan Di Depan Mata Anak Domba Maka Asap Api Yang Menyiksa Mereka Itu Naik Atas Sampai Selamanya Dan Siang Malam Mereka Tidak Entinya Disiksa Yaitu Mereka Yang Menyembah Binatang Serta Patung Itu Dan Barang Siapa Yang Telah Menerima Tanda Namanya Ya Barang Siapa Yang Telah Menerima Tanda Namanya Memang Kalau Sudara Menerima Tanda Itu Sudara Tidak Dibunuh Oleh Antikris Dan Boleh Berdagang Tapi Kata Tuhan Kalau Kamu Memakai Tanda Itu Dan Menyembah Antikris Kamu Akan Kena Murkaku Kata Tuhan Ya Untuk Apa Untuk Kita Dibuang Dikatakan Dalam Api Neraka Untuk Disiksa Selama Lamanya Nah Mana yang Sudara Pilih Dibunuh Mati Masuk Sorga Atau Tidak Mau Dibunuh Tapi Dibuang Ke neraka Dan Disiksa Selama Lamanya Kalau Sudara Dihadapkan Dua Pilihan Mana yang Sudara Pilih Dibunuh Oleh Antikris Tapi Masuk Sorga Atau Tidak Dibunuh Oleh Antikris Tapi Dibuang Oleh Tuhan Ke neraka Disiksa Selama Lamanya Pilih Kalau Saya Tidak Mau Dua Dua Kalau Tidak Mau Gimana Kalau Tidak Mau Diangkat Dulu Oleh Tuhan Lengkap Karena Sudara Mesti Siapkan Dulu Hidup Ya Kalau Sudara Siapkan Betul Sudara Tidak Mengalami Mengalami Jaman Antikris Itu Saya Harap Semua Sudara Yang Mendengar Kotba Ini Sudara Oh Kalau Begitu Saya Mau Serius Hidup Ini Cuma Sebentar Ya Aku Aku Mesti Serius Nah Ketiga Belas Sudara Mesti Tetap Pegang Hukum Tuhan Ada Sepuluh Hukum Tuhan Dan Hukum Tuhan Berkat Yang Pertama Jangan Ada Ilah Lain Di Adepanku Yang Kedua Jangan Kamu Menyembah Kepada Patung Betul Enggak Lalu Kamu Juga Mesti Apa Kamu Juga Mesti Memperhatikan Yang Namanya Hari Sabat Jadi Ada Sepuluh Hukum Alasku Dimana Tuhan Memberitahu Itu Mesti Kita Pegang Dengan Baik Nah Jaman Itu Jaman Itu Godaan Itu Sangat Kuat Untuk Orang Berdusta Bayangin Kalau Sudara Menghadapi Jaman Semacam Itu Apa Enggak Terganggu Pikiran Betul Enggak Ya Jadi Sudah Melihat Disini Godaan Untuk Dusta Mencuri Najis Seksual Narkoba Itu Terlalu Besar Goda Kenapa Karena Dalam Daniel 7 E25 Antikris Itu Memberi Yaitu Perubahan Dalam Hal Waktu Dan Hukum Kita Tahu Kalau Di Indonesia Masih Hukum Anak Itu Kan Misalnya Di Indonesia Sekarang Kalau Anak Kecil Misalnya Sudah Cabuli Anak Kecil Umur 12 13 Oh Hukumannya Berat Sekali Tapi Kalau Sudah Mencabuli Orang Umur 20 Sekian Wah Itu Mau Sama Mau Hukumannya Enggak Gitu Berat Tapi Kalau Kecil Wih Berat Kenapa Masih Ada Aturan Hukum Ya Kalau Di India Itu Anak Kecil Umur 7 8 Tahun Sudah Dini Nikahkan Di Desa Desa Juga Begitu Dulu Sekarang Ini Peraturan Pemerintah Tidak Boleh Dulu Masih Kecil Kecil Ya Dikumpulkan Ya Nah Antikristi Mengubah Hukum Ini Dan Mengubah Waktu Jadi Nanti Hari Minggu Pasti Enggak Boleh Ibadah Ya Kita Membaca Coba Ya Mungkin Saya pikir Waduh Sudara Nolak Itu Kalau Nolak Sudara Itu Waduh Gimana Ya Dan Waktu Sudara Ikut Terjun Di Situ Jangan Saya pikir Nanti Melalui Khususan Bisa Bertobat Sukar Bertobat Coba Kita Baca Wayu Sembilan Ayat 20 Dan 21 Walaupun Ada Ya Hal-hal Yang Tidak Menyenangkan Sukar Untuk Manusia Itu Bertobat Ya Wayu Sembilan Ayat 20 Dan 21 Tetapi Manusia Lain Yang Tidak Mati Oleh Malapetaka Itu Tidak Juga Bertobat Dari Perbuatan Tangan Mereka Mereka Tidak Berhenti Menyembah Roh Roja Dan Berhala Berhala Dari Emas Dan Merak Dari Tembaka Batu Dan Kayu Yang Tidak Dapat Melihat Atau Mendengar Atau Berjalan Dan Mereka Tidak Bertobat Daripada Pembunuhan Sihir Nah Nah Kata Sihir Di Sihir Kalau Sudara Baca Dalam Bahasa Aslinya Itu Ditulis Parma Keia Parma Keia Itu Kalau Sudah Dengar Kata Parmasi Parmasi Itu Apa Ya Orang Yang Pabrik Obat Obat Jadi Sihir Termasuk Narkoba Itu Sihir Parma Keia Banyak Orang Kalau Sudah Kena Narkoba Serti Tersihir Ya Terus Uangnya Mengalir Gak Perdulih Dia Seperti Tersihir Ya Jadi Kalau Tuhan Ngomong Sihir Ini Bukan Cuma Sihir Begitu Gendam Itu Sihir Berapa Banyak Anggota Kita Kena Kena Sihir Kena Sihir Nurut Ngambil Uang Di Bank Sudah Tahu Uangnya Sendiri Dikasihkan Ini Sudah Beberapa Karena Sudah Hati Hati Ya Tiap Hari Sudah Keluar Rumah Doa Dulu Apalagi Kalau Sendiri Ya Mereka Incar Ke Empat Belas Sudah Tetap Berdoa Bagi Yang Teraniaya Wih Engkau Sendiri Teraniaya Berdoa Untuk Orang Yang Teraniaya Khususnya Khususnya Saya Tulis Disini Umat Pilihan Tuhan Siapa Itu Umat Pilihan Tuhan Bangsa Israel Alkitab Sudah Menulis Bangsa Israel Nanti Akan Dihajar Habis Habisan Oleh Antikris Ya Dan Kalau sudah Lihat Sekarang Kondisi Israel Semua Negara Tidak Berbaik Dulu Negara Eropa Semua Masih Baik Membela Semua Sekarang Di seluruh Dunia Cuma Satu Yang Mau Membela Ya Ini Satupun Ini Hadiah Juga Dulunya Engk Amerika Dulu Engk Ganti Presiden Inilah Karena Itu Orang Israel Ini Nanti Akan Digenjat Ya Dan Begitu Banyak Yang mati Alkitab Sudah Nulis Yang mati Dua Per Tiga Dua Per Tiga Tinggal Sepertiga Itu Alkitab Sudah Sudah Nulis Jadi Alkitab Itu Luar Biasa Saya katakan Bisa Mengetahui Apa Yang Datang Ribuan Tahun Tuhan Sengerti Apa Yang Terjadi Karena Allah Kita Allah Maha Tau Hukum Tuhan Berkata Basku Berilah Maka Kepada Kamu Akan Diberi Kan Itu Kalau Sudara Memberi Segu Doamu Maka Orang Lain Juga Akan Mendoakan Kamu Kalau Sudah Memberi Perhatian Pada Orang Lain Orang Lain Akan Memperhatikan Kamu Dulu Ada Seorang Anggota Kita Komplain Komplainnya Begini Pak Bukti Saya Kan Rajin Waktu Suamiku Mati Itu Yang Datang Sedikit Saya Tanya Suamimu Waktu Hidup Apakah Juga Kalau Ada Anggota Gereja Mati Dia Datang Enggak 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 Pernah Suamimu Kalau Ada Jemaat Meninggal Kamu Enggak Pernah Datang Suamimu Sekarang Suamimu Mati Mereka Diumumkan Sopo Siapa Itu Enggak Kenal Enggak Mau Datang Iya Jadi Sudara Nanti Kalau Mati Buannya Yang Datang Jemaat Tuhan Itu Pasti Karena Kenap Iya Bapak Joli Aja Baru Dini Mati Minggu Lalu Wah Yang Datang Anggota Kita Begitu Banyak Orang Biasa Tapi Yang Datang Wih Banyak Sekali Kenapa Ya Karena Dia Juga Suka Melayani Ya Nah Karena Itu Sudara Harus Mencintai Umat Tuhan Salah Satu Sudara Mesti Berdoa Untuk Bangsa Ini Seperti Masmur 122 Ayat 6 Tolong Dibacakan Ini Masmur 122 Ayat Yang 6 Berdoa Untuk Kesejahteraan Yerusalem Biarlah Orang Orang Yang Mencintai Mendapat Sentosa Ya Biarlah Orang Orang Yang Mencinta Mendapat Sentosa Jelas Berdoa Untuk Yerusalem Jadi Kita Disuruh Untuk Mendoakan Umat Pilihan Allah Ini Walaupun Mereka Ini Bandel Masih Belum Mau Kenal Tuhan Ya Jadi Jangan Sudara Hidupmu Itu Egois Ini Permintaan Tuhan Jangan Mikir Sendiri Ya Kamu Mikirkan Juga Orang Lain Itu Hukum Kasih Kasih Itu Walaupun Kekurangan Orang Itu Dia Masih Bisa Memberi Wah Itu Bagus Itu Kasih Yang Tingkat Tinggi Biasanya Orang Kalau Kelebihan Baru Mau Memberi Tapi Kalau Kekurangan Wah Aku Sendiri Kurang Kok Mau Kasih Gimana Tapi Kalau Tuhan Tidak Dia Memberikan Ya Ini Kasih Jadi Praktikan Kasih Ya Sekarang Ini Kalau Sudara Sukar Mungkin Orang Lain Ada Yang Lebih Sukar Betul Enggak Nah Untuk Orang Lain Yang Lebih Sukar Coba Engkau Juga Ulur Kentangan Engkau Jangan Berkata Nanti Kalau Saya Kelebihan Nah Itu Bukan Kasih Ya Itu Derma Memberi Derma Beda Orang Mengasih Itu Mesti Kadang-kadang Aduh Sepertinya Ini Untuk Saya Tapi Saya Kasihkan Nah Itu Karena Cinta Kapan Itu Ya Waktu Sudara Dulu Punya Anak Karena Cinta Anak Sudara Orang 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 Zaman Dulu Kalau Makan Kepalanya Ikan Buntutnya Ikan Yang Tengah Dikasihkan Siapa Anaknya Betul Itu Mama Yang Cinta Tapi Mama Yang Tengah Buntutnya Kasihkan Anaknya Kepalanya Kasihkan Anaknya Mending Kalau Kepala Ada Ikannya Begitu Kepalanya Supaya Dimut Tapi Dagingnya Dimakan Sendiri Saya Menemui Keluarga Sampai Komplain Anak Anak Nah Itu Mama Itu Kalau Denggoreng Empal Disimpen Sangin Takutnya Diambil Anak Dimasukkan Koper Loh Ini Bener Ini Bukan Saya Dongeng Itu Sampai Saya Geleng Geleng Ini Koyada Atau Ibu Ada Ada Loh Ada Itu Faktanya Kalau Ibu Yang Cinta Biasanya Kasihkan Anak Yang Enak Betul Dia Yang Ambil Yang Kurang Enak Nah Itu Kasih Nah Saudara Kalau Saudara Punya Kasih Satu Yohanes 3 M14 Tolong Bacakan Ayat Ini Luar Biasa Kita Tahu Bahwa Kita Sudah Berpindah Dari Dalam Maut Kedalam Hidup Yaitu Karena Kita Mengasihi Saudara Kita Barang Siapa Tidak Mengasihi Ia Tetap Di Dalam Maut Siapa Yang Mengasihi Dia Itu Sudah Pindah Dari Maut Kepada Hidup Karena Itu Kita Ini Praktek Mesti Praktek Mengasihi Gereja Mendidik Saudara Supaya Belajar Mencintai Ya Bukan Waktu Saudara Kelebihan Banyak Bukan Justru Waktu Kekurangan Itu Saudara Mengasihi Luar Biasa Kelima Belas Saudara Mesti Sedia Menderita Jaman Penderitaan Itu Daripada Salah Daripada Berbuat Dosa 1 Petrus 4 S11 Mengatakan Supaya Kita Mempersenjatai Pikiran Kristus Jadi Kita Mesti Pakai Pikiran Kristus Pikiran Kristus Berkata Lebih Baik Aku Menderita Daripada Berbuat Dosa Karena Saya Beri Gambar Di Sini Kepala Yang Ada Salib Lebih Baik Aku Tidak Mencuri Aku Kelaparan Daripada Aku Mencuri Lebih Baik Kelaparan Daripada Aku Mencuri Memang Biasanya Orang Mencuri Karena Laper Itu Hukumannya Ringan Karena Dia Kelaparan Tapi Lebih Baik Kelaparan Daripada Mencuri Itu Lebih Bagus Lebih Baik Aku Menderita Daripada Berbuat Dosa Dan Khususnya Jangan Menyangkal Yesus Bada Itu Tuhan Dan Kristus Ini Bahaya Karena Orang Yang Menyangkal Tuhan Celaka Nanti Coba Dibacakan Ini Sangat Penting Lukas 12 8-10 Bacakan Aku Berkata Kepadamu Setiap Orang Yang Mengakui Aku Di Depan Manusia Anak Manusia Juga Akan Mengakui Dia Di Depan Malaikat Malaikat Allah Tetapi Barang Siapa Menyangkal Aku Di Depan Manusia Ia Akan Disangkal Di Depan Malaikat Malaikat Allah Setiap Orang Yang Mengatakan Sesuatu Melawan Anak Manusia Ia Akan Diampuni Tetapi Barang Siapa Mengujat Roh Kudus Ia Tidak Akan Diampuni Ia Barang Siapa Menyangkal Aku Di Depan Manusia Ia Akan Disangkal Di Depan Melekat Allah Jadi Kalau Sudara Tidak Mau Mengakui Yesus Misalnya Sudara Waktu itu Antikris Perkuasa Sudara Ditanyai Kamu Orang Kristen Ya Kamu Percaya Yesus Iya Wah Dijak Dibunuh Jangankan Itu Nanti Sekarang Aja Sudah Lihat Yang Lalu Ya Lalu Itu Di Timur Tengah Begitu Banyak Orang Di Bantai Siapa Yang Kristen Ya Sudah Aku Tapi Penting Sudara Menjadi Orang Kristen Sampai Mati Itu Penting Ya Jadi Agar Kita Mengalami Yang Tuhan Katakan Tidur Dalam Yesus Kalau Bahasa Inggris Berkata Tidur Kalau Bahasa Indonesia Mati Di Dalam Yesus Bahasa Inggris Berkata Tidur Di Dalam Yesus Orang Mati Itu Tidur Kalau Kenal Yesus Nanti Akan Dibanguni Sama Tuhan Ayo Bangkit Bangkit Ya Bangkit Tubuhnya Ganti Wah Enak Nah Ke 16 Jangan Berdosa Dalam Ucapan Khususnya Caci Maki Biasanya Boleh Jangan Terakhir Pesan Terakhir Tekun Sampai Akhir Kata Tuhan Dalam Yakubus 1 E12 Barang Siapa Bertekun Sampai Akhir Dia 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 Menerima Mahkota Kehidupan Memang Sudah Dibuatkan Tuhan Bahwa Ada Dua Kelompok Besar Ya Yang Akan Mengalami Penderitaan Ya Sudarku Itu Dituliskan Dalam Mayu 6 S9 Sampai 11 Tapi Coba Saya Lihat Gambar Ini Waktu Yesus Datang Di udara Maka Buah Solung Gereja Terangkat Ini Saya Perbesar Ya Lalu Terjadi Yang sebut Permulan Sengsara 3,5 Tahun Pertama Lalu Permulan Lalu Sengsara Besar 3,5 Tahun Kedua Ya Nah Saman Ini Sudah Melihat Saya Tulisku Syahid Syahid Saman Sengsara Lengkungan Pertama Ini Ini Adalah Sengsara Oleh karena Perbuatan Ini Babylon Agama New AIDS Movement Yaitu Orang-orang Yang mempercayai Sekarang Yang tadi Saya katakan Semacam Tadi Ya Janda Sudah 84 Tahun Diusir 84 Tahun Gara-gara Cuma Ajarin Teman-teman Lain Veteran Alkitab Kalau kamu Terus Kamu harus Keluar Ini baru Permulan Nah Kelompok-kelompok Ini nanti Akan Merangsek Ya Ini Alkitab Sudah Nulis Sudarku Itu Awal Tiga setengah tahun Nanti Tiga setengah tahun Kedua Itu Sengsara Besar Itu Waktu Antikris Muncul Antikris Muncul Disini Antikris Menyatakan Diri Sepaya Allah Dan Minta Disembah Orang Yang tidak Menyembah Akan Disiksa Ya Ini Penderitaan Paling Besar Karena Itu Sebagai Kesimpulan Saya Kasih Pesan Ini Miliki Roh Takut Akan Tuhan Sekarang Ini Kalau Sudara Mau Lepas Tidak Mengalami Yuk Kita Takut Sama Tuhan Jangan Takut Sama Ancaman Orang Tapi Takut Sama Tuhan Ya Sudaraku Apa itu Takut Sama Tuhan Percaya Firman Tuhan Pasti Terjadi Itu Saya Ulang-ulang Betul Dalam Masmur 33 8 9 Ini Ayat Harus Apalkan Itu Tuhan Kata Hai Segenap Bumi Takut Lah Kepada Tuhan Hai Seluruh Penduduh Dunia Gentarlah Terjadi Karena Dia Berfirman Dan Terjadi Karena itu Kita Mesti Percaya Tapi Bukan hanya Percaya Lengkapi Percayamu Itu Dengan Perbuatan Percaya Karena Percaya Tanpa Perbuatan Kata Tuhan Apa Mati Kosong Jadi Kamu Mesti Lakukan Perbuatan Iman Sampai Tujuan Iman Tercapai Minggu Lalu Sudah Saya Katakan Seku Satu Petul Satu Sembilan Mengatakan Seku Bahwa Akhir Daripada Iman Mu The End Of Your Faith Itu Adal Keselamatan Jiwamu The Salvation Of Your Soul Jadi Akhir Tujuan Iman Itu Mesti Menyelamatkan Jiwa Jiwa Itu Pikiran Mu Khususnya Perasaan Mu Gendak Nah Ini Ada Janji Tuhan Jangan Takut Dengan Berita Aduh Penderitaan Ada Janji Tuhan Karena Itu Untuk Kita Sekarang Persiapkan Coba Kita Baca Satu Tesaluni Kali Fasa 5 8 6 10 Semua Membacakan Bersama 2 3 Tetapi Kita Yang Adalah Orang Orang Siang Baiklah Kita Sadar Berbaju Sirahkan Iman Dan Kasih Dan Berketopongkan Pengharapan Keselamatan Karena Allah Tidak Menetapkan Kita Untuk Ditimpa Murka Tetapi Untuk Berulih Keselamatan Oleh Yesus Kristus Tuhan Kita Yang Sudah Mati Untuk Kita Supaya Entah Kita Berjaga-jaga Entah Kita Tidur Kita Hidup Bersama-sama Dengan Dia Kita Orang Orang Siang Bukan Orang Malam Orang Gelap Tapi Orang Siang Baiklah Kita Sadar Berbaju Sirahkan Iman Dan Kasih Jadi Sudah Mesti Punya Iman Dan Kasih Dan Berketopongkan Pengharapan Iman Harap Kasih Iman Dan Kasih Digambarkan Tuhan Seperti Baju Sirah Zaman Dulu Kalau Orang Perang Itu Dikasih Baju Bajunya Dari Besi Kalau Tentara Bawahan Itu Cuma Dikasih Tameng Disini Dari Besi Supaya Kalau Perang Teng 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 Musuh Itu Selalu Cari Sini Kenapa Di Sini Jantung Gitu Just Mati Karena Itu Kasih Besi Sini Itu Untuk Tentara Ya Yang rendah, hanya luar, depan tapi belakang enggak berarti apa? kamu enggak boleh mundur, kalau kamu mundur begini, mati kena tusuk ya kamu harus maju terus tapi jenderalnya itu pakai depan, belakang kenapa? karena prajurit ada yang enggak suka sama jenderalnya kami disuruh maju dia enak-enak ditusuk dari belakang sama orang Kristen juga begitu ya, ada temanmu yang nosuk dari belakang siapa yang nosuk dari belakang? biasanya orang dekat karena itu sudah masih punya iman dan kasih tapi walaupun ini dijaga, kalau kena lehermu mati kamu mati kamu karena itu harus dikasih apa? ketopong makanya kalau orang tinju kan enggak boleh suku wah ya kepalanya dipukuli ya biasanya boleh sini suku tapi jangan ini ya otak kalau kena kan geger otak ya makanya otak kita ini mesti kita jaga naik motor saja mesti dikasih helm jadi ini pengharapan iman iman, kasih, harap ayat 9 karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka jadi sebetulnya Allah itu tidak ingin saudara kena murka Allah kena zaman kesukaran Allah enggak mau asal kamu punya iman harap kasih kamu luput nanti ini janji Tuhan ya lagi bayu 3 ayat 10 dan 11 dijanji kepada jemaat Philadelphia Tuhan berkata begini sama-sama 2 3 karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi aku datang segera peganglah apa yang ada padamu supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu karena engkau menuruti firmanku maka aku janji aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh bumi nah jelas ini gereja yang mau tekun menanti Tuhan karena itu gereja kita memang sering bicara soal kedatangan Tuhan kenapa karena orang itu kalau cinta itu mesti menanti coba dulu saudara lagi perpacaran ya dulu gak seperti sekarang gak usah nanti-nanti bisa lihat terus tiap hari betul pakai smartphone kalau dulu nunggu surat itu waduh seminggu seminggu ya apalagi kalau di luar kota apalagi kalau di luar negeri di luar negeri bisa dua bulan kenapa kalau kirim pakai pos udara mahalnya di kirim pakai kapal laut tiga bulan bayangin tiga bulan itu wih itu kangen nih gimana ya nah biasanya orang itu menanti kalau kita ini cinta kedatangan Tuhan ya itu tanda sudah mencintai Tuhan kapan Tuhan datang kapan Tuhan datang orang yang tekun di sini katakan menantikan aku menurut firman Tuhan aku janji melindungi mereka tidak mungkin mereka akan mengalami hari yang celaka gak mungkin karena itu saya harapkan jemaat di tempat ini ayo mulai sekarang ini coba cinta Tuhan Tuhan janji aku pasti lindungi kamu dunia boleh berubah dunia boleh mengalami apa-apa tapi aku bisa melindungi kamu cara Tuhan gimana melindungi ya aneh-aneh kok tau gak Elia waktu dia dalam masa kesukaran sudah dilindungi oleh Tuhan dengan apa Tuhan kirim burung gagak di mulut burung gagak ini ada roti ada daging bayangin gagak itu rakusnya bukan main tapi roti dan daging itu di mulutnya diantarkan ke Elia tiap hari kok ya bisa ya Allah kita apa ajaib amin Allah mu ajaib Tuhan Tuhan itu berkuasa melindungi ya Elia waktu itu juga dikejar-kejar oleh Isabel dia sampai capek dia berkata Tuhan aku mati aja dia tidur seku eh waktu dia bangun ditepuk melekat dia bangun lu sudah ada roti disitu dari mana ya Tuhan ajaib dimana-mana Tuhan bisa berbuat ajaib karena itu jangan sudah mikir yang wah ya apa ya apa Tuhan mau ajaib istri saya itu loh di operasi pirojam itu gak rasa sakit itu tanpa ubat bius apa itu gak ajaib ya ajaib ya dokternya saja sampai heran-heran kok kamu diem aja saya operasi ya ini saya kita gak ngerti loh kalau dokternya gak datang untuk ngomong gitu Pak dokter iya dia bilang aku ngoperasi ibu itu tanpa overbius kok bisa ya bisalah Tuhan bisa sebab Tuhanmu selalu ajaib adanya karena itu sudah mesti yakin percaya ya yakin bahwa Tuhanmu itu pelindung yang besar penjaga Alkitab mengatakan penjagamu itu tidak pernah tidur dia menjaga yang kau yakin waktu bukan Elisa sekarang Elia dikepung tentara tentara ngepung karena dia tinggal di gunung tentara itu ngepung di bawah begitu banyak dikepung waduh hambanya bangun pagi-pagi lihat tentara musuh ngepung dia teriak Elisa kami dikepung Elisa berdoa Tuhan celikan mata hambaku setelah dibuka oleh Tuhan dia melihat melekat Tuhan sekeliling rumah daripada Elisa wih melekat Tuhan begitu banyak nah sudah tidak melihat melekat Tuhan betul tapi beberapa kenyataan orang banyak melihat melekat di mimbar ini sudah berapa kali ya nanti sudah tanya ibu Hana Rini dosen di Salom dia belum pernah melihat penglihatan belum pernah waktu Natal kaum wanita kaum usia emas umas ya sedarku waktu istri saya berkotbah dia melihat malaikat yang besar ada di mimbar aduh Pak Bukti aku sampai gemeter dia belum pernah melihat oh ada orang besar gede putih ya saya juga pernah begini kotbah anggota kita yang tidak pernah melihat saudara Andi Wiono Andreas coki nanti sudah tanya dia berkata Pak Bukti saya lihat malaikat gede di mimbar sudah mesti yakin Tuhan itu penjagamu dan dia menjaga engkau dengan para malaikatnya menjaga melindungi engkau dan Tuhan janji kalau kamu nurus firmanku tekun nantikan aku aku janji kamu akan aku lindungi dia penjagamu pelindungmu yang besar yang kuat yang menjaga engkau amin karena itu kita berharap sama Tuhan selamat menikmati Terima kasih.